Hai titik ya karena ini ada cabang yang ganda Halo sobat-sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar anda saat ini mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kemudahan ya dalam menjalankan proses oke ya pada sekuatan kali ini saya mengucapkan minal izin wabah izin mengucapkan batin untuk sahabat saya semuanya ya eh ya di kesempatan kali ini saya akan melakukan pruning ya atau mungkin juga akan apa melakukan pengepresan atau pemotongan untuk cabang-cabang ya dari bahan jenseh luar yang saya miliki ya ini sebelum dipotong ya nanti akan saya pruning terlebih lebih dahulu kisah jadi simak videonya sampai selesai ya nanti teman-teman juga bisa apa membantu saya ya untuk mengatakan mungkin tentu bisa tulis di kolom komentar untuk bahan loa yang saya miliki oke ya teman-teman ya ini bahan loa yang saya miliki ini mau saya potong ya sebagian dari cabangnya ya karena sudah terlalu besar ya kita lihat ya nah ini cabangnya sudah terlalu besar sekali ini guys ya ini harus dipotong untuk nanti akan menentukan cabang kedua guys ya nah ini ini juga sabang kedua utamanya ya tapi nggak tahu nanti yang menjadi cabang utamanya yang mana guys teman-teman bisa bantu saya ya karena kedua cabang ini lebih besar yang ini guys ya daripada cabang yang ini lurus ke batang ya sebenarnya ini bagus jadi atau mungkin yang ini kita press ya jadi ini kita menunggu pembesaran dari cabang utama ini nanti ini ada terusannya ya guys ya ini terusan yang nanti akan menuju ke mahkota dan ini di belakang juga ada cabang ya ini untuk akarnya sudah lumayan bagus ya teman-temannya karena sebelumnya sudah saya program akarnya ya ini tinggal menentukan cabang pertama dan keduanya guys ya nanti teman-teman bisa bantu nah ini itu sebelum kita potong ya kita potong-potong nanti kita pruning agar memudahkan kita untuk apa mengawat teman-teman ya teman-teman ya guys nah dan ini juga ada sancang ya guys ya ini sebenarnya saya program ekspos angkar mau saya pelintir ya teman-teman ya tapi karena saya nggak sempat apa nekuk nih guys ini sudah terlalu besar ya agaknya sehingga sulit sekali untuk kita takut ya seperti ini guys saya telat melakukan melakukan ini teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati karena ini ada cabang yang ganda ya ada dua disini maka kita potong salah satu kita bersihkan dulu biar kelihatan ini ada dua ada dua cabang guys ini kita potong satu dan ini rencana mau saya potong ya teman-teman barna cabangnya sudah terlalu besar ya saya pres, saya potong nanti kita pakai yang ini yang di belakang dan yang ini nanti kita besarkan agar bisa mengimbangi batang batang utama ya karena ini nanti pertumbuhannya akan lambat setelah cabang yang besar ini kita potong ini kita loss agar nanti cabang ini menjadi besar menjadi cabang utama agar nanti bisa proportional ya dengan cabang utamanya dan ini nanti bisa lebih besar dari ini ya teman-teman oke kita lanjut lagi ya untuk melakukan pemangkasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya untuk sementara pemotongan cukup ini dulu karena kita akan nunggu pembesaran dari cabang pertama ini guys ya agar nanti besarnya lebih besar dari cabang kedua dan ini juga perlu pembesaran sedikit ya teman-teman ya jadi belum saya press selamat menikmati ya oke ya guys cukup sampai disini dulu ya cukup sampai disini dulu ya video saya nanti kita tunggu untuk tahap berikutnya untuk bahan bonsai loa ya untuk itu terima kasih atas waktunya yang sudah subscribe ya saya ucapkan semoga banyak rezekinya ya banyak rezekinya ya dan yang belum subscribe silahkan disubscribe ya karena itu gratis guys oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam bonsai mania selamat menikmati